Hai berikut ini adalah pertanyaan dari Nia Ar-Ruhma pada segitiga abc ya kita gambar dulu segitiganya kalau kita memiliki segitiga abc seperti ini ini misalnya sudut B nah B kecil itu disini ini panjang B ya ini sudut A ini adalah panjang dari A ini adalah sudut C ini adalah panjang dari C ini adalah bagaimana kita biasanya menuliskan sudut dan panjang sisi ya ini A 60 derajat ini ini adalah 60 derajat 60 derajat sisi B 10 cm ini adalah 10 cm sisi C 16 cm ini adalah 16 cm tentukan panjang sisi A ini ditanyakan dan besar kos B kos dari beta ini pertama kita akan tentukan panjang panjang ini dulu kita gunakan rumus kosinus karena kita sudah tahu panjang ini abc panjang dari BC ya tepat B kecil dan kita sudut hanya tahu kalau ingin tahu A kita gunakan rumus kosinus rumusnya adalah A kuadrat A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2 B C kos kos dari A kos A kita masukkan nilainya A kuadrat sama dengan B kuadrat B nya 10 dikuadratkan jadi 100 tambah tambah C nya berapa 16 kita kuadratkan jadi 256 dikurangi 2 kali B nya tadi 10 C nya adalah 16 kos A kos 60 60 itu kalau dikoskan setengah setengah dan 2 bisa coret ya maka A kuadrat sama dengan 356 dikurangi 160 ini sama dengan 169 kita akarkan maka A sama dengan 13 pertanyaan pertama sudah kita jawab panjang sisi A sekarang kos beta nah kos beta ini kita pakai ini namanya rumus kosinus ya rumus kosinus nah untuk cari beta kita pakai rumus sinus rumus sinus adalah sin B dibagi B sama dengan sin A dibagi A sin B yang kita cari sin B ya dibagi B itu berapa 10 nah sama dengan sin A nya berapa baris yang kita temukan 13 nah kemudian sin B sama dengan 10 ya ini dikalikan di sini pergantikan silang sin 60 ini adalah setengah akar 3 per 13 sama dengan 5 akar 3 per 13 ini sin B yang kita cari adalah kos kita pakai segitiga nah segitiga kita beras ya ini ada 90 saja ini adalah sudut B sin B sin demi depannya 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 adalah 5 akar 3 miringnya adalah 13 kita cari ini sampingnya sampingnya kita cari pakai kitab kita beras ya ini akar dari 13 kuadrat ya 169 dikurangi dikurangi 5 akar 3 kuadrat dikurangi 5 akar 3 kuadrat yaitu 75 ini sama dengan akar 94 nah kita sudah tahu sekarang kosnya kos sa min nah kos beta adalah sa samping sampingnya adalah akar 94 miringnya selesai 1 dikurangi 5 akar 45 ini adalah nilai dari kos B baik itu adalah penjelasan dari soal dari mbak minya arwah selamat menikmati